Intro Halo Sobat Forum Kembali lagi bersama saya Nirwansyah Di FK Today Spot Berita olahraga yang terupdate Dan terkini khusus buat anda simat Pesepak bola asal Argentina Lisandro Martinez resmi Bergabung dengan Manchester United Telah diumumkan langsung oleh Setemera Lewat situs resminya Manchester United berhasil merekut Martinez Dari Ajak Amsterdam Dikutip dari situs resmi Manchester United Lisandro Martinez menyelesaikan transfernya Dari Ajak ke Manchester United Menandatangani kontrak hingga Juni 2027 Dengan opsi perpanjang 1 tahun Lisandro Martinez sendiri jadi pembelian ketiga Manchester United di musim panas ini Setelah Viral Malaccia dan Christian Eriksen Untuk mengeluarkan Martinez dari Ajak Amsterdam The Red Devil harus mengeluarkan sebesar 50 juta euro Atau 862 miliar rupiah Dan bonus 10 juta euro Martinez mengaku bangga bisa bergabung dengan The Red Devil Karena ia kembali bekerja sama dengan Eric Ten Hag seperti saat diajak M.U sendiri memang sedang disorot utamanya pada lini pertahanan Ten Hag sendiri telah membicarakan dengan petinggi ultrafort Sehingga ketika dirinya menawarkan Martinez mereka pun sepakat Oke kita akan beralih ke e-sport Bagi kamu yang pecinta game e-sport Kini Predator League 2022 membuka pendaftaran bagi peserta yang berminat mengikuti turnamen e-sport Dengan hadiah 6 miliar rupiah Nah ada yang menarik dari turnamen ini Sekarang tidak mewajibkan peserta harus grup Atlet individu bisa mendaftarkan pada turnamen ini Turnamen e-sport ternama Predator League kembali digelar di Indonesia Pada edisi 2022 ini ada dua kategori game yang dipertandingkan Yakni 2 tahadua dan player up non-battleground atau VOBG Dan memperemburkan hadiah 6 miliar rupiah Menurut Presiden Direktur Acer Indonesia Herbert Ang Pergelaran Predator League adalah wujud komplement Acer Untuk menjadi aserator ekosistem Indonesia di nasional Sebab Predator League adalah salah satu kompetisi yang terbesar di Asia Predator League 2022 memiliki 4 tahapan Registrasi dilakukan 26 Juli sampai 10 September 2022 Kemudian ada tahap seleksi dari 11 hingga 17 September Ada pun bootcamp berlangsung dari tanggal 23 sampai 29 September Grand Final akan berlangsung pada tanggal 1 Oktober Demi kalian informasi berita hari ini Update terus berita olahraga lainnya di portal news kami Di www.forumkeadilan.com Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel FKA Communication Saya Anir Rwansa dan kru yang bertugas pamit undur diri Salam Olahraga Terima kasih telah menonton!